Intro Saudara hari ini Kementerian Dalam Negeri mengusut status dua keluarga negaraan yang dimiliki Bupati Terpilih Sabu Raijua, Orien Periwukore. Sebelumnya Kedutaan Besar Amerika Serikat membenarkan bila Orien Riwukore memiliki paspor Amerika Serikat. Kementerian Dalam Negeri tengah menyelidiki dua status keluarga negaraan yang dimiliki Bupati Sabu Raijua, Terpilih Orien Riwukore. Data-data terkait Orien Riwukore tengah dikumpulkan. Pihak Kementerian Dalam Negeri mengatakan akan segera mengambil tindakan terkait masalah ini sesuai undang-undang yang ada. Menanggapi polemik keluarga negaraan Bupati Terpilih Sabu Raijua, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah menyatakan telah melakukan koordinasi dengan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Administrasi Umum. Hal ini untuk mengkaji status keluarga negaraan Orien Riwukore. Saat ini Dirjen Dukcapil bersama Dirjen Imigrasi serta Dirjen Administrasi Umum melakukan pengkajian secara mendalam untuk memastikan status keluarga negaraan Orien Riwukore. Jika terbukti Orien Riwukore merupakan warga negara asing, maka Dinas Dukcapil akan mencabut KTP dan Kartu Keluarga Orien. Berdasarkan riwayat dalam database kependudukan, Orien P. Riwukore masih tercatat sebagai WNI. Dan sesuai pasal 8 Undang-Undang No.24 tahun 2013, salah satu kewajiban Dukcapil adalah memberikan pelayanan yang sama dan pelayanan profesional kepada setiap penduduk. Tapi apabila terbukti nanti Pak Orien Riwukore adalah WNA, maka Dinas Dukcapil akan mencabut KTPL dan Kartu Keluarga yang bersangkutan. Salah satu partai politik pengusung bupati terpilih Orien Patriot Riwukore meminta polemik status keluarga negaraan diserahkan pada Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pilkada. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perindo NTT menilai polemik status keluarga negaraan Orien Patriot Riwukore bernuansa politik. Namun pihaknya mempercayakan KPU terkait penelusuran kasus ini. Itu nuansanya terlalu banyak, bisa nuansa puluh ti. Ya, sementara penyelenggara dia tidak kenal itu puluh ti. Dia kenal bahwa tugas saya menyelenggara kan syarat-syarat melengkapi, syarat-syarat sebagai seorang calon kepala daerah. Dan kalau sudah penuh lengkap, saya nyatakan lengkap. Sebelumnya, Bawaslu membenarkan bila Bupati Saburai Juwa NTT merupakan warga negara Amerika Serikat. Bawaslu mendapat surat keterangan dari pihak konsuler Amerika Serikat yang menyatakan Orien Riwukore merupakan warga negara Amerika. Tim Liputan, Kompas TV Hari ini Kementerian Dalam Negeri mengadakan pertemuan dengan KPU dan juga Bawaslu untuk membahas kewarganegaraan Amerika Serikat yang dimiliki Bupati Saburai Juwa terpilih yaitu Orien Riwukore. Sudah ada rekan kami jurnalis Kompas TV di Putu Trisnanda. Putu, jadi apakah sudah ada hasil dari pertemuan Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu dan juga KPU? Nah, apa saja data yang didapat dari pertemuan ini? Ya, selamat siang. Paskalis dan juga saudara, ada beberapa hal yang tadi sudah kami coba konfirmasi kepada pihak Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini. Memang terkonfirmasi bahwa hari ini dilakukan rapat untuk sinkronisasi data atau menyamakan data-data baik itu yang dimiliki oleh Bawaslu, KPU dan juga dari Kementerian Negeri sendiri. Dan rapat ini, Paskalis dan juga saudara digelar atau dilakukan secara tertutup dan dilakukan melalui pertemuan virtual. Artinya memang tadi kami coba mengkonfirmasi hingga saat ini memang rapat masih berlangsung dimulai pada pukul 10 dan tentu kami masih menunggu apa saja kemudian bahasan-bahasan ataupun data-data yang dicoba untuk disinkronisasi antara ketiga lembaga ini, yakni Kementerian Dalam Negeri, kemudian Bawaslu sebagai pengawas pemilu dan juga KPU. Tadi juga kami mencoba mengkonfirmasi kepada Dirjen Otda, yakni kami mencoba mengkonfirmasi ada siapa saja yang hadir dalam rapat tersebut disampaikan oleh Dirjen Otda, Akmal Malik, ini menyampaikan bahwa Slu ini diwakilkan oleh salah satu wakilnya, yakni Fritz Edward, si Regar, kemudian KPU ini diwakili oleh Hashim Asarin. Nah, sampai saat ini masih berlangsung proses dialog dan juga upaya untuk mencocokkan data-data yang dimiliki. Tetapi kalau kita melihat situasi atau dugaan sementara, yakni adanya kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh bupati terpilih dari Kabupaten Saburai Jua, yakni Orient Patriot Rewukore, ini memang ada beberapa hal kemudian yang mungkin bisa dilakukan sebagai putusan akhir atau hasil dari rapat yang digelar dari tadi pagi pukul 10 sampai dengan saat ini. Menurut Akmal atau dari Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri, ini menyampaikan ada beberapa hal yang bisa kemudian dilakukan. Yang pertama, pilihannya atau opsinya adalah menunda pelantikan jika memang nantinya permasalahan ini dibawa kerana hukum. Misalnya ada instansi atau lembaga ataupun bagian dari masyarakat yang membawa ini kerana hukum dan juga menuntut atau melaporkan terkait dengan dugaan adanya penggunaan dokumen palsu, maka pelantikan bupati terpilih ini kemudian bisa ditunda untuk sementara. Atau yang kedua, paskali dan juga saudara ini juga bisa tetap dilakukan proses pelantikan, kemudian juga bisa menjawab sebagai bupati, tetapi nantinya ini bisa diberhentikan oleh DPRD melalui proses hak angket, ataupun juga nanti DPRD tidak berkenan, nanti pemerintah juga kemudian bisa mencabut atau menghentikan status Orient Patriot Triwukore sebagai bupati terpilih. Dan yang terakhir adalah upaya untuk kemudian berdialog secara damai dan meminta Orient untuk kemudian mengundurkan diri dari posisinya yang sudah diperoleh, yakni terpilih sebagai bupati pada Pilkada Serentak 2020. Beberapa opsi ini kemudian yang masih kita tunggu kira-kira opsi mana atau pilihan mana yang kemudian akan diberlakukan atau diterapkan kepada Orient. Karena kalau kita tarik sedikit ke belakang, pas kalis dan juga saudara merangkum apa yang kemudian terjadi, memang ini dugaannya adalah Orient ini memiliki dua kewarganegaraan, yakni warganegara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Mengapa demikian? Karena tercatat dari Duk Capil sendiri, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, ini memang kemudian mencatat, Duk Capil Kota Kupang ini juga mencatat bahwa memang sebetulnya Orient ini tercatat tinggal di Kota Kupang, kemudian sebelumnya juga sempat tinggal di DKI Jakarta, di daerah DKI Jakarta Selatan, kemudian juga sempat di Jakarta Utara lalu berpindah ke Kota Kupang pada tanggal 3 Agustus 2020. Dan kemudian juga tetapi saat proses pendaftaran, saat proses pilkade serentak, ini tercatat Orient itu mendaftarkan diri dengan menggunakan KTP yang merupakan KTP elektronik dan juga jelas ketika memiliki KTP elektronik tentu ini artinya Orient merupakan warganegara Indonesia, sehingga proses tersebut bisa dilanjutkan. Tetapi kemudian diketahui bahwa Orient juga memiliki pasport Amerika Serikat, kemudian juga ada surat yang menyatakan bahwa Orient ini warganegara asing. Nah ini yang kemudian terus didalami dan dicoba ditindaklanjuti kira-kira opsi mana yang kemudian akan dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri. Paskalis, kita masih sama-sama menunggu. Menunggu bagaimana sinkronisasi data antara KPU, Kementerian Negeri, dan Bawaslu untuk kasus ini. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV Niputut Risanda melaporkan untuk Kompas siang hari ini.